selamat menikmati who, whom, and whose apa sih bedanya who, whom, and whose coba perhatikan disini disini ada kata who, whom, and whose who dia salah satu question word yang dipakai untuk menanyakan subject orang who dipakai untuk menanyakan subject orang, khusus untuk orang sedangkan whom dia ini juga digunakan untuk menanyakan orang, tapi dia bedanya adalah kalau who dipakai untuk subject kalau whom dipakai untuk object orang sedangkan whose whose ini dipakai untuk menanyakan kepemilikan, punya siapa sih ini nah kayak gitu nantinya coba perhatikan disini ada contoh kalimat sederhana boy calls my sister kita fokus pakai question word yang simple present aja yang paling gampang misalkan nih boy disini kita katakan A my sister mynya B sisternya C yang A dulu boy boy disini tuh berfungsi sebagai subject dia fungsinya sebagai subject orang maka ketika boy dihilangkan ditanyakan kita baru pakai who karena menanyakan subject orang jadinya seperti apa who calls my sister who calls my sister nanti baru jawabannya adalah boy sedangkan dari bravo Chelsea yang Chelsea dulu aja deh bravonya nanti kalau yang C ini tanya my sister kebetulan dia posisinya disini sebagai object boy subject my sister object my sister ini termasuk object orang maka ketika menanyakan object orang kita pakainya whom jadinya whom does boy call whom does boy call siapa sih yang ditelepon sama si boy jawabannya adalah my sister nah terakhir kalau kita mau tanya my my itu kan termasuk kepemilikan my sister saudara perempuannya siapa sih ketika my ini dihilangkan maka pertanyaannya akan menjadi whose sister saudaranya siapa sih yang boy telpon whose sister does boy call jawabannya jawabannya adalah my sister nah itu tadi adalah perbedaan penggunaan dari who whom sama whose dan jangan lupa ini adalah materi question wordnya simple present nanti kalau yang gak tau rumusnya gimana lihat aja di channel di kampung inggris LC ada materi tentang simple present question word oke everybody so that's all about my explanation of who whom and whose so don't forget to like subscribe and share this video if you have any question or request please comment below see you in the next video mau belajar bahasa inggris hanya di kampung inggris LC kampung inggris LC